Intro Halo guys, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Anton Semar Dalam channel He Brothers and Semar Hari ini aku bertemu dengan Mas Rigno Yang ada di sebelah saya Beliau salah satu Pemuda nih, karena memang masih muda Dan juga Bekerja di Libi Prestasi beliau cukup Bagus sekali, karena pernah Belajar S2 dan S3 Di Korea Di Gyeongsang National University Hari ini aku ingin wawancara dengan Beliau yang Lumayan prestasinya cukup Membanggakan bagi kita semua Dan mungkin bisa kita tiru Bagi adik-adik yang ingin Melanjutkan kuliah di S2 di Korea Maupun S3 di Korea Oke, Mas Rigno Selamat siang Mas Rigno Selamat siang Mas Rigno, bisa diceritakan Mas Rigno dulu S1 dari mana kuliahnya? S1 di Fakultas Pertanian Universitas Jember Ya, Universitas Jember Lulus tahun berapa Mas? Lulus tahun 2007 ya? 2007 langsung Bekerja di mana? Atau langsung melanjutkan kuliah Mas Rigno? Sebetulnya 2007 itu Saya lulus Terus habis itu masih Nganggur ya? Bukan nganggur sih Ikut Projek-projek Sambil cari kerja Sampai tahun Sampai 2008 Oh, 2008 Dan kemudian Saya dengar-dengar Mas Rigno Setelah itu melanjutkan kuliah Kuliah di Korea Mungkin bisa diceritakan Bagaimana bisa Melanjutkan kuliah S2 di Korea Jadi kan dulu memang Ada Apa ya Kalau anak pertanian itu kan Pengen kerjanya di Kayak PT Perkebunan gitu ya Jadi waktu itu kita Cari-cari kesempatan Di kayak gitu Di PT Perkebunan atau apa Tapi waktu itu Gak ada Gak ada rekrutmen gitu Terus akhirnya Kita ikut Macam conference-conference gitu Jadi dosen-dosen saya tuh Gak ada conference gitu Mas Jadi sering gitu Jadi yang panitianya teman-teman saya Saya gitu Kebetulan waktu itu Ada profesor Korea Datang ke situ Kolega profesor saya Waktu itu Dari universitas itu ya Tiongsung National University itu Itu dari Kiongbuk Mas Bukan di universitas yang dituju itu ya Bukan ya Datang jadi membicara Terus Biasanya kan setelah conference itu Mereka dikasih Kesempatan jalan-jalan gitu Jadi waktu itu saya disuruh Ikut Mengantar gitu Jadi Ke Bromo Terus Jadi mirip dengan ceritaku nih Dulu ketemu juga Seseorang profesor Di kongres Dan disuruh menemani ya Itu juga sama ya Menemani ke Bromo Terus gimana nih om? Terus Bilaunya pulang Ke Korea Sebetulnya saya tidak pernah Dibilang ke dia Saya mau sekolah gitu Jadi dia waktu itu Mirip email ke saya Waktu itu Kalau kamu mau sekolah Kirimkan aplikasi Ke Universitas AIA Saya kasih Biasiswanya Living cost saya kasih SPP saya bayari Oh jadi Biayanya dikasih living cost SPP Free Sama tiket Tiket Tidak mas Waktu itu tiket Kita bayar sendiri Oh tiket bayar sendiri Jadi modal nekat nih Modal nekat Bonek gitu Apa pergi ke Korea Nah itu Universitasnya kan berbeda Dengan universitas yang dimasuk Iya Jadi itu waktu itu Terus dia Waktu itu bidangnya dia Food science Waktu itu saya bidang genetik Saya mikir-mikir juga ya Kalau berminat Waktu itu Saya disuruh mirip Semester berikutnya Ketika Itu Sebelumnya itu Ada memang senior saya Sudah ada disitu Di Gyeongsang Senior saya juga bilang Kalau kamu mau sekolah Kirimkan aplikasi Kesini Terus Ke profesor dia juga Iya Jadi Kemudian Biasiswa itu Biasiswa dari laboratorium Dari profesor itu Seperti Asisten Mungkin Atau Dari government Sebetulnya Dari government Mas Dari government Kalau di Jepang Kan ada Mobuso Itu juga Sama Ya Kalau di Korea Itu kan Yang formal Itu kan Ada namanya Apa ya Ada yang formal Dari pemerintah Tapi Itu bukan saya Waktu itu Ada namanya Program BK21 BK21 Itu namanya Brain Korea 21 Itu Untuk anak-anak Korea Sebetulnya Untuk anak-anak Korea Sekolah 2 Sekolah 3 Tapi Waktu itu Untuk anak asing Juga boleh Jadi saya dapat Yang itu Dengan garanti Dari profesor Ya Jadi sistinya Mungkin mirip Dengan yang ada Di Jepang Pertama Kita memang Harus mencari Profesor dulu Ya Dan banyak Antisklarship Nah Itu S2 S3 Di posisi Yang sama Dengan Biasiswa Yang sama Juga Atau Beda Biasiswa Ketika S3 S2 Saya BK21 S3 Itu Dari BK21 S2 S3 Itu Dari Ini Kayak Proyek Itu Mas Oh S3 Proyek By Project Cukup Itu Sklarship Untuk Hidup Selama Di Sana Perbulannya Cukup Cukup Ya Lebih Masih Sisa Ya Masih Sisa Bisa Bisa Kerja Juga Gak Gak Bisa Mas Jadi Kalau Di Korea Gak Boleh Kerja Kecuali Profesornya Mungkin Lagi Kesulitan Gak Dapat Funding Biasanya Dia Ngasih Oret-Oretan Untuk Kita Laman Kerja Kalau Untuk Riset Itu Ditanggung Semua Jadi Kita Hanya Modal Tenaga Dan Pikiran Sama Modal Nekat Jadi Banyak Gak Orang Orang Indonesia Yang Melakukan Modal Nekat Seperti Itu Di Korea Yang Belajar Dengan Riset Sekolah Banyak Karena Yang Kebanyakan Profesor Orang Korea Pun Gak Begitu Jadi Orang Korea Sekolah Dengan Cara Yang Sama Seperti Kita Jadi Peluangnya Banyak Sebenarnya Biasiswa Yang Ada Di Universiti Banyak Datang Datang Itu Yang Pertama Si Ketika Kita Datang Mungkin Yang Susah Di Makanan Ya Halal 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 Susah Jadi Masak Sendiri Masak Sendiri Memang Susah Kalau Sekuliah Di Luar Negeri Terutama Dengan Makanan Halal Bisa Kemudian Bisa Beradaptasi S2 S2 S3 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 Sampai 5 Sampai 5 Sampai 5 Sebenarnya Bisa Diusia Dibawah 30 Bisa Doktor Tapi Gak Gak Gap Gap Yang Punting Papers Banyak Dan Indeks Cukup Tinggi Kemudian Mas Rigno Mungkin Ada Saran Saran Bagi teman-teman yang ingin kuliah di Korea mungkin yang harus dilakukan bagi mereka-mereka itu ya dari Mas Rigno silahkan kalau kalau di Korea itu kan yang paling powerful itu kan Profesor jadi dia bisa apa aja gitu ya iya jadi kita bisa dapat beasiswa itu dia yang menentukan gitu jadi kalau mau cari Profesor di Korea itu dengan funding dari internal atau dari universitas carilah Profesornya dulu jadi cari Profesor itu yang pertama Profesor yang punya ketokohan yang cukup kuat gitu ya atau mungkin Profesor yang senior di salah satu universitas dan sistemnya mungkin sama ya melalui kolega kita yang di Indonesia yang mungkin tinggal di sana atau mungkin pernah kuliah di sana itu lebih mudah ya lebih mudah karena mirip sih nepotismenya itu kalau di Jepang di Korea ini kan mirip Asia-Asia timur ya jadi situasinya mirip jadi kalau kamu tidak apply beasiswa yang lewat ada adversarial government trik yang pertama adalah mencari Profesor dulu ini sangat penting guys kemudian setelah mendapat Profesor ini Mas apalagi nih trik-triksnya setelah dapat Profesor kita harus menunjukkan kita bisa di bidang kita itu jadi portfolio kita apa ya itu ada ada interview atau test test interview dulu hanya interview saja kita mengirimkan CV kemudian research plan ya research plan kayak gitu terus kita bisa apa itu harus kita tunjukkan di CV kita iya iya nah kemudian eh jangka waktu menunggu nya lama enggak dengan apply scholarship itu tergantung sih Mas kalau dulu kalau cuma 6 bulan sih Oh cuma 6 bulan bisa berangkat ya bisa berangkat visanya juga mudah bisa mudah bisa mudah bisa mudah biasanya dikasih 3 bulan dari sini sampai di sana kita ganti semacam alien card gitu Oh iya iya kayak KTP nya lah kayak mungkin ya eh tinggal di sana terus enak enggak om tinggal di Korea nih om eh gimana ya kalau jalan-jalan tuh enak kalau di kotanya di kota apa itu saya di Juju itu Korea Korea bagian selatan bagian selatan busan 12 jam dari busan Selatan jeju ke bawah lagi ya dan juga ke bawah lagi ya saya taunya cuma jeju ya jadi tinggal di sana dulu bersama keluarga sudah atau masih bujang masih bujang masih bujang Oh masih bujang jadi waktu itu ada 15 orang tuh kebanyakan bujang Oh masih bujang-bujang dan berhasil menamatkan S3 di usia sekitar 30-30 ini cukup prestasi yang membanggakan saat ini bekerja di Libby ya di uslit apa nih bioteknologi Libby masuk tahun 2017 ya kemudian ada saran-saran lain lagi untuk teman-teman agar berani untuk belajar di Korea itu terkait dengan bahasa gimana memakai bahasa Inggris atau harus bahasa sekarang S2 kebanyakan mereka pengantarnya bahasa Inggris Oh iya ya sama ya hanya S1 ya yang harus bahasa Korea ya ya jadi nggak usah takut yang belum bisa belajar apa bahasa Korea kita bisa memakai bahasa Inggris tentunya ya saran tufel sekarang 550 550 ya cukup tinggi juga ya ya 550 untuk apply biaya biaya siswa itu atau atau ketika apalah Profesor itu ditanya enggak tufel ini ditanya mas biasanya yang tanya bukan profesornya tapi universitas Oh dari dari ofis ya dari rektoratnya mungkin untuk syarat biaya siswa itu ya ya jadi kamu siapkan juga guys bahasa Inggris kamu minimal 550 untuk bisa ke Korea ya tapi kalau bisa topik sampai level berapa gitu bahasa Inggrisnya walaupun enggak boy ya top bukan topik orang ayo tes 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 korea Oh tes bahasa korea level berapa itu kalau level 3 ya kalau kayak gitu nah itu malah nggak mereka nggak tahu saya inggris lagi Oh jadi kalau kamu kamu punya eh sertifikat korea ya di level 3 atau 4 kamu bisa atau tidak ditanya bahasa Inggrisnya ya karena sudah lancar bahasa koreanya dan sudah memahami ini nanti tesisnya juga pakai bahasa korea kalau tetap bahasa Inggris bahasa Inggris sudah jadi itu internasional course ya S2 S3 bahasa Inggris sekecuali yang memang jurusannya korea tadi setelah pakai riset atau ada kuliahnya untuk S2 kalau S2 kayak riset umumnya kita udah mulai riset semesta baru masuk tapi tetap ada kuliah ya ada kuliah ada kuliah-kuliah dasar kalau yang S3 full paper sama kita masih kuliah semingguan tahun tapi udah mulai dari riset dari semester satu dari riset semester satu kemudian syarat papernya syarat paper kalau itu tergantung setiap universitasnya ya kalau di tempat saya itu paper internasional untuk internas paper dengan indeks skopus Thompson atau ada standarnya Thompson ya jadi eh untuk kuliahnya ya ya dibandingkan dengan Indonesia lebih lebih mudah gitu ya karena kalau di Indonesia itu beberapa sejutaun gitu kalau di sana cukup dengan paper ada yang satu ada yang dua dengan indeks dari jurnal yang sudah terindeks ya terkenal ada lagi Om yang perlu disampaikan ke teman-teman nih kalau mau sebelah di koreasi yang penting tak bantinya kerja keras gitu ya jadi karena pulang pagi eh berangkat pagi jam 9 dan pulang kalau profesornya itu paling rajin jam 11 malam baru pulang gitu ya ya tipikalnya mirip juga jadi kita memang harus rajin guys eh berangkat pagi pulang sampai profesor pulang duluan baru-baru kita gitu ya jadi jangan sampai kita pulang duluan tapi profesor masih di lab ini eh etikanya enggak enak gitu ya kita nanti dibilang eh kerjanya kurang bagus gitu kan enggak enggak kerja keras kemudian eh kalau dari penginapan ini eh disediakan dari kampus atau kita harus rental sendiri di kampus tuh kalau saya ada dormitory ada dormitory saya dua tahun di dormitory waktu S2 itu murah ya murah jadi ya masalahnya kalau di dormitory itu makanan Oh susah-susah jadi kadang kita harus pilih-pilih makanan yang halal tapi kan bisa masak ya di dormitory waktu-waktu itu saya belum ada yang bisa masakan jadi ada kantin bersama itu jadi kita bayar dormitory itu sudah dengan makannya kalau kalau ini eh kayak restoran halal itu di dekat kampung ada enggak kalau biasanya warung-warung orang-orang Perkistan orang-orang Perkistan ya sama India India ya makannya itu ya oke guys ini hari ini mewawancara dengan Mas Rikno PNS di Lipi tadi sudah bercerita bagaimana kuliah atau belajar melanjutkan S2 dan S3 dengan modal nekat awalnya ya modal nekat karena tiket harus di USD tapi beliau cukup hebat bisa melanjutkan sampai S3 dan selesai di usia yang 30 oke Mas Rikno terima kasih banyak atas waktunya kita kita sambung lagi dengan pencari jiasiswa atau teman-teman lain yang telah berhasil mendapatkan jiasiswa melanjutkan kuliah di luar negeri di berbagai negara terima kasih tetap ikuti channel kami di hibrados and smart bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh